selamat menikmati karena jerumat memang kontemporer yang artinya tidak ada aturan kita lepas, kita out of the box keluar dari pakem-pakem untuk membuat kain tertentu yang kita antarkan sekarang adalah kualitas kemudian yang kita gunakan bahan-bahan premium termasuk warnaan, karena segmen kita memang menengah ke atas ciri khas jerumat sendiri ya itu tadi motifnya seperti abstrak enggak, enggak teratur harus begini begitu enggak jadi dengan nilai seni yang kian-kian disitu ya bang ya ya betul boleh dihubungkan untuk proses itu kan sudah kandisinya juga ya satu dari kain di sangka SPS itu biasanya untuk beberapa orang kalau untuk pengerjaan kita juga ada lipatkan beberapa orang ya ada tim terus kalau untuk penjualan dari satu kain aja bermacam-macam harga kalau dari kartun terus sutra tergantung mereka mau bikin baju yang seperti apa kalau misalnya wajolok kita mulai kartun nih upamanya bahan kartun untuk pemeja tangan panjang kita mulai 1,5 katas kita ada jaminan semuanya grade-nya premium nah hitam yang halus karena kita bukan dealer kan semakin tinggi kualitas barangnya pasti harganya makin ke atas kalau ibu-ibu kita mulai 5 jutaan nah itu yang kebanyakan sih bang San Pasar ini sih kalangan apa sih bang maksudnya apakah pilih kuat bagus kalangan desainnya apa dia kata juga pak banyak sih bang oh bang aku mau mesen kayak gini bisa enggak bang ada ya kita ada kerjasama juga dengan beberapa desainer senior di pusat in collaboration artinya ini bahan karya saya nanti mereka yang create jadi baju tentunya dengan seleranya desainer yang disana ya terserah mereka mau bikin apa ya mengunggu-unggu aja nah jadi kita lebih bentuk kerjasama seperti itu dan untuk pesan-pesan dan kainnya seperti itu kalau mereka punya kastangur ingin dibuat baju dengan bahan jarumat kita tinggal kirim kainnya seperti biasa nah kalau untuk masyarakat Jambi atau luar Jambi itu misalnya ini biasanya mah dia diminta dari desain darinya sendiri atau dari abang-abang itu kok bagusnya kayak gini sesuai kan itu coklatnya modelnya kayak gini atau uang sebabnya kalau untuk desainnya pakai itu macem-macem sih ada yang hanya beli bahan kerja yang minta dijadikan langsung jadi baju itu 50-50 lah ya jadi kebanyakan sih kalau mereka beli bahan itu untuk oleh-oleh jabat, tamu, undangan, dan sebagainya untuk menteri sampai gitu-gitu lah tapi sudah angsapan sudah mengini ya di rumah yang ada di dunia karena kita sudah sampai ke Turki, Belanda ke USA terus Malaysia sehingga selesai sudah selesai sudah mengini ya Alhamdulillah sih Bang mungkin di rumah kan mungkin semua daerah enggak semua punya kita jadi banyak kita ucapkan orang yang bertanya mungkin bang sebenarnya semua keunikan dan kelebihan atau kenyaman pakai apa itu di kota kita itu di manusia kalau begini masalah kenyamanan itu mungkin tergantung bahan baku dulu kemudian kemudian kalau kami desain kan kemudian motif enggak semua juga motif jelmat bisa dipakai sama orang karena motif kan ya untuk ibu-ibu zaman sekarang mereka kan pilih terlihat langsing jadi motif yang bikin langsing kayak gitu-gituannya kalau saya lihat untuk Ruby Ovation masalah kenyamanan itu lebih secara untuk pada psikologis saja sih ya mau diapain juga kalau badannya gede walaupun motifnya harus tetap aja gede kan iya, gak bisa dicinit kadang-kadang kan ibu-ibu suka halit itu sih, untuk sejauh ini dan kemudian di jerumat tadi mati di tanya jerumat di tempat lain, ada tapi mungkin namanya beda teknik, untuk teknik jerumat sendiri sih di dunia bahkan itu ada semua contoh di tinggi India itu banerasi, jadi tekniknya sama stitching, kemudian di Afrika, di red tribe sama dengan jerumat, di Kalimantan itu ada sasirangan, kemudian di Palembang ada jemputel di Jepang itu ada shibori, kalau bahasa internasional dia teidei, artinya base basicnya dia itu teidei, cuma pengembangannya itu terserah orang dan daerahnya masing-masing, nah kebetulan di Jambi ada jerumat jerumat sendiri sebenarnya di Jambi itu udah ada, tapi namanya bukan jerumat, lebih jantung namanya itu apa sih? kain delima, dengan teknik yang sama, dengan jerumat jadi kami bukan merevitalisasi kain delima, tidak, cuma kami upgrade ketis yang ketinian artinya, kalau zaman dulu bentuknya sama seperti batik kita rompal ya? ya, kalau batik kan kain delim nah, kain delima Jambi itu sama, jadi kain batik lihat dari jauh, tapi setelah didekatin, oh ini dijangit ya motifnya jadi ya kami mengembangkan itu jadi, ketika ada daerah yang baper bilang, ah jerumat itu mirip seperti ini kalau saya rias dari sini ya ini, itu similiar dengan provinsi ini kalau saya berpikirnya ya so, wah, kenapa toh batik se-Indonesia punya sama Indonesia juga maksudnya gini, kita harus appreciate dari daerah lain bahkan kita pernah di lobi untuk merubah nama jerumat untuk nama daerah lain, saya bilang gak bisa tapi gak sempak di ini juga oh iya, kalau kita di muk di sana sini itu udah biasa tapi kita kan punya berisi sendiri begini, kita putera daerah yang harus memanggakan daerah sendiri gitu, akhirnya kita baliknya disitu lagi sudah 4 tahun berjalan, alhamdulillah jerumat sih gak bisa diterima untuk sebagian kalangan, karena memang di Jambi sendiri pun masih banyak kalangan yang tidak mengakli jadi bahwa jerumat itu memiliki Jambi dan saya pribadi dengan Amir, kami ya tidak masalah untuk situ, karena orientasi kami kan ekonomi jujur, kita berjuang juga ya kami berdua gak mau jadi pahlawan kesiangan sih artinya, oh ini daerah untuk ini daerah kami begini, 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 begini sementara tidak semuanya appreciate untuk gitu, ngapain ya kan tapi, kami tetap berjuang lah pasti, untuk bawa nama Jambi itu pasti dari tingkat daerah masyarakat nasional, bahkan internasional, kami akan sebut ini kain jerumatnya Jambi dan itu sudah jadi dari luar ya ini masak Jambi ini jadi kalau dulu mungkin orang yang bilang Jambi, minum tapi itu dimana sih, tapi kalau sekarang alhamdulillah 4 tahun terakhir, ketika kita bilang jerumat oh ya itu Jambi sudah, sudah tidak tahu orang yang berbeda dengan berbagai kegiatan dan proses-proses yang sudah abang lakukan selama ini iya, karena butuh waktu 4 tahun juga kan satunya begini, ketika kita sebut itali, orang pasti berpikir kalau gak ada ya, oh leviton kita harus punya identitas seperti itu jadi alhamdulillah, sejauh ini sudah orang sudah mulai berpikir, oh Jambi selain batik, selain ket, oh ada kain jerumat ya kita jujur aja gak semua orang Jambi, gak semua pemerintahannya juga ikut sakwat, karena ada yang peduli ada yang tidak, jadi saya pikir itu wajar-wajar mungkin antara 2 sih bang ya, antara yang gak pernah memahami, paham, atau ada juga hal-hal yang lain gak disenang juga iya, ini, kita siap untuk disenangnya dan kami juga siap untuk tidak disenang ini, kayak itu, resiko sampai dati hari ini pun ya, kita sering dengar oh begini, 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 whatever branding kita berkarya iya, betul, kalau kami gak peduli soal itu hal-hal, meninggalkan usah diikir ya betul, dan alhamdulillah dari jerumat, jalan-jalan aja jadi setiap tahun kami ikut Indonesia Fashion Week dan itu nge-branding dan setiap tahun pun pameran di Jambi, kita pasti ikut dan itu dengan catatan kami independen, artinya kita dana sendiri harus dibantu pemerintah kita minta batu pemerintah lu berikutnya enggak, bagi nanti dengan jantar sendiri begini, kalau mau maju usahakan mandiri, kalau kita mengandalkan pemerintah pemerintah juga kan banyak urus banyak anggaran yang dialokasikan bukan untuk kita iya, iya jadi, ya tak usah nak tahu lah ya hehehe nah, bang Amir, mungkin mungkin bang Amir kan sebagai istilahnya pelajian ya mulai berawas pemondernya apakah abang juga melakukan pelatihan atau ada masyarakat atau pihak-pihak yang datang ingin belajar tentang proses ini kalau untuk pelatihan ada sih pernah sekali ya bang Amir beberapa kali kemarin dilapas perempuan yang disengati juga pernah terus universitas juga pernah sampai abang Edipa sudah pernah mengisi di di Jakarta Universitas Petran di Jakarta kita sebenarnya ada sih beberapa masyarakat yang betul-betul asesif support jadi kita diundang disana-sini menjadi narasumber menjadi pembicara bukan tentang jerumat aja tentang UMKM dan kami pun jerumat ya sudah boss to kampus dan itu sudah tiga tahun yang lalu di atas semua ya ini planning kedepan kami juga bekerjasama lagi dengan universitas diambi tentang pewarnaan alam jerumat dengan pewarnaan alam dimana ya bekerjasama dengan profesor-profesor yang ada di universitas yang diambi nah itu gimana ini bang kedepan ini bang kedesamanya apakah dalam bentuk apa aja si bang dengan mahasiswa mungkin bisa berbicara sebuah cara sikit untuk kerjasamanya setandar ya saya bilang yang jelas kita non-komersil ya karena sifatnya lebih berbagi ilmu dan kebetulan juga Amir kan mahasiswa udah juga walaupun jurusannya tidak disitu tapi kan mereka masih dalam universitas berarti itu nanti ininya mahasiswa semua ya mahasiswa pasti mahasiswa semua karena ya programnya jerumat boss to kampus UNKM boss to kampus jadi ya otomatis pasti mahasiswa jadi mungkin program pemerintah menyiapkan mahasiswa yang siap untuk berjuang setelah selesai pendidikan artinya tidak selalu harus jadi pegawai karena ya kamu sekolah kan bukan untuk jadi pegawai jadi jadi untuk mendiri tapi apa dengan adat latihan ini cantor masiswa yang akan tamat di satu kampus saya sendiri jadi gak harus fokus untuk jadi satu apa saya jadi PMS itu gak bang ya dengan kita latihan ini bisa berkembang ya betul-betul jadi sebenarnya tergantung mindset keluarga yang pola pikir merposa juga kepala dinas jadi mungkin pola pikirnya kalau yang ini pegawai semua harus pegawai sebenarnya tidak seperti itu lebih ke memacu ide kreatif mahasiswa ya artinya anak-anak muda kalau tidak dipancing ide kreatifitas dan mandirinya itu susah jadi mungkin sejak ini ditanamkan bahwa kita di formal pendidikan formal targetnya itu gak kesitu targetnya kan agar mereka bisa mandiri ya kan ya mungkin program pemerintahnya seperti itu dan kami di Jelomat pasti support Jelomat akan selalu support selagi itu memang tujuannya positif untuk generasi muda ya karena ya untuk kain Jelomat sendiri ya kami pionnya pasti dijambi ya insya Allah mungkin bulan 5 ya kaki kita keluar bulan 5 kakinya Jelomat itu keluar itu berapa yang merupakan yang haki enggak yang kita haki Jelomat jadi jangan sampai ada daerah lain yang mengklaim Jelomat punya mereka dan itu berlaku untuk semua hidup Alhamdulillah karena kita maksudnya kemana sih ke hak cipta nama ya Pak mungkin kita pas nantu hak cipta ini di di siklum di teman ini kita juga kita juga 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 punya fpn di luar bang ya waktunya nanti jangan lupa saksikan tulis kumpas tv independen terima kasih